Intro Lantas Poros Rokanhilir Berhasil menertibkan dan mengamankan puluhan kendaraan sepeda motor Pembalap liar yang berada di jalan lintas ujung Tanjung Simpang Poros kecamatan Tanah Putih, Tanjung melawan daerah pisang-pisang Pelaku balap liar ini rata-rata dari kalangan pelajar Operasi balap liar di jalan lintas ujung Tanjung Simpang Poros kecamatan Tanah Putih, Tanjung melawan daerah pisang-pisang Yang dilakukan saat lantas Poros Rokanhilir Sabtu malam minggu Dipimpin kaset lantas Poros Rokanhilir Ibtu Zahratul, Walia Harun Berhasil menertibkan balap liar dan mengamankan sedikitnya 28 unit sepeda motor Ibtu Zahratul, Walia menjelaskan Balap liar ini sering terjadi yang dilakukan kalangan pelajar Hal ini sangat membahayakan bagi diri sendiri dan meresahkan pengendara lainnya Satuan Lalu Lintas Poros Rokanhilir malam ini telah melaksanakan kegiatan Tindakan terhadap aksi balap liar yang dilakukan oleh remaja-ramaja yang ada di wilayah hukum Poros Rokanhilir Mungkin itu saja dapat saya sampaikan Untuk selanjutnya akan kita sampaikan dengan laporan berikutnya Selamat malam Pasat Lantas Poros Rokanhilir mengajak kepada seluruh orang tua agar melakukan kontrol terhadap anak-anaknya Yang berpergian dengan menggunakan sepeda motor Apalagi yang masih pelajar belum diperbolehkan menggunakan sepeda motor Dari Rokanhilir, Khoedulman dan Putra Ziku melaporkan